Kebakaran terjadi di Jalan Merpati, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kota Pangkalanbun. Kebakaran yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari, menghanguskan dua unit rumah warga, yang dihuni tiga kepala keluarga. Lunggono saksi mata mengatakan api tiba-tiba muncul dari tengah rumah yang ditempati orang tuanya, dan api langsung membesar. Menurut Lunggono yang juga menjadi korban kebakaran, saat kejadian dirinya sedang menghidupkan mesin cuci di belakang rumah. Dan mengetahui rumahnya terbakar, dirinya berusaha untuk menyelamatkan barang-barang berharga, termasuk surat-surat penting lainnya. Cukup kencangnya tiupan angin dan karena bahan rumah yang terbakar sebagian besar berbahan dasar kayu, membuat api dengan cepat membesar dan meluluh lantakan bangunan yang ada. Untuk mengantisipasi agar api tidak meluas, 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Yakni 9 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah daerah, dan 4 unit mobil pemadam kebakaran milik BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat. Untuk memadamkan kebaran api, petugas pemadam kebakaran melakukan penyemprotan dari beberapa penjuru. Karena tidak kuat menahan kesedihan akibat terbakarnya rumah dan tempat usaha mereka, salah satu korban kebakaran sempat pingsan, dan harus mendapatkan perawatan dari pihak keluarga. Walaupun tidak ada korban jiwa maupun yang terluka, tetapi akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Karena banyak harta benda yang tidak sempat terselamatkan, termasuk satu buah kendaraan roda dua, dan dua buah sepeda elektrik. Sementara itu, walaupun lemari tempat menyimpan kitab suci Al-Quran hangus terbakar, tetapi Al-Quran yang ada tidak ikut terbakar. Kondisinya hanya sedikit basah dan kotor. Dan untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi akan memeriksa saksi-saksi yang pertama kali mengetahui terjadinya musibah tersebut. Rudi Bintoro dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Barat.